Tapi saya sederhana bu, kita turunin Jokowi, mas Jokowi ini dong, mau sendiri dong, situ tuh gak mampu, ya gak bisa lah, udahlah udah, wis, wis, udah. Ini kan cuma 2 tahun lagi, nanti presidennya yang baru, insyaallah bisa rambing, ya kan? Ya saya tidak bermaksud menyindir, kalau ada yang merasa tersindir ya saya tidak tahu. Mungkin ada yang merasa dirinya presiden dan tersindir, boleh saja. Harusnya tersebut lah presiden yang sekarang sedang menjabat ketika ada orang lain yang ngaku-ngaku presiden. Ya memang saya minta Jokowi supaya cahaya, supaya tahu diri, karena kinerjanya payah banget. Jika warna tidak berakhir, akan menjadi sulit untuk dunia untuk bergerak kembali. Jika warna tidak berakhir, akan menjadi sulit untuk kita mengambil tanggungan untuk masa depan. Penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTTG20 yang berlangsung di Bali pada 15-16 November, telah sukses digelar, dengan banyak pihak memuji Indonesia atas jalannya acara yang megah dan meriah tersebut. Namun, pujian tersebut tampaknya hanya sebatas hal teknis, sementara dalam substansi tidak ada hal signifikan yang disajikan oleh Indonesia pada K20. Bahkan, menurut ekonomi Rizal Ramli, keberhasilan penyampaian substansi pada KTTG20 justru bukan dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo yang memegang presidensi, melainkan Perdana Menteri India Narendra Modi. Rizal Ramli tak melihat adanya keberhasilan substansial dari penyelenggaraan KTTG20 Bali yang anggarannya mencapai 674 miliar rupiah. Indonesia hanya sukses menjadi EO atau event organizer saja. Dikutip dari akun Instagram pribadi atrizalramli.official, Jakarta, Sabtu 19 November 2022, Rizal Ramli justru memuji PM India, Narendra Modi, sukses menyampaikan substansi dari KTTG20. Sementara Indonesia, yaitu tadi, dinilainya hanya sukses sebagai EO saja. RI adalah event organizer G20 terbaik, tapi inti substansi dipimpin oleh India dengan pernyataan Modi. Era hari ini tidak boleh ada perang, ungkap Rizal. Mantan Menko Kemaritiman di periode pertama Presiden Jokowi itu menilai banyak pujian terhadap Indonesia sukses menggelar KTTG20 hanya sebatas teknis penyelenggaraan, namun dalam hal substansi tidak ada hal signifikan yang disajikan oleh Indonesia pada G20, ungkapnya. Pendapat itu ia lontarkan untuk mengementari sebuah artikel di CNN bertajuk G20 It's Crisis Men of Russia's The Rise of a New Asian Power And It Isn't China India sendiri telah mengambil Presidensi G20 untuk tahun depan, melanjutkan kinerja dari Indonesia. Proses penyerang terimaan estafet Presidensi ini telah dilakukan selama penutupan KTTG20 di Nusa Dua, Bali pada Rabu 16 November antara Jokowi kepada Modi. Nyinyiran Rizal Ramli pun menuai respon netizen yang berkomentar menyanggah di akun Instagramnya. Diberitakan, India kembali diambang konflik sosial terkait ramainya isu kebencian terhadap salah satu agama. Bahkan ada seruan melakukan genosida umat muslim di sana oleh kelompok ekstremis Hindu. Pada saat yang sama upaya pemerintah masih minim untuk mencegah hal ini. Seruan genosida umat muslim terjadi pada satu konferensi di India bulan Desember lalu, di mana ekstremis Hindu menggunakan pakaian khas keagamaan menyerukan untuk membunuh muslim dan melindungi negaranya. Namun, kata-kata dan seruannya untuk melakukan kekerasan disambut oleh pemimpin agama, disambut dengan tepuk tangan meriah dari banyak penonton dalam video itu. Meski respon hampir seluruh warga di India marah besar karena seruan itu. Rizal Ramli, soan ke beberapa tokoh di Banten pada Rabu 16 November 2024 diantaranya Abuya Mutadi, ulama terkemuka, serta Aba Hasuri, tokoh jawara di Banten. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri atau Minko Ekin, era Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid ini, membicarakan soal sejarah jawara se-Banten. Rizal Ramli didorong maju sebagai calon presiden di 2024. Rizal Ramli dianggap mampu memimpin bangsa Indonesia. Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTTG20 yang berlangsung di Bali pada 15-16 November telah sukses digelar dengan banyak pihak memuji Indonesia atas jalannya acara yang megah dan meriah tersebut. Namun, pujian tersebut tampaknya hanya sebatas hal teknis, sementara dalam substansi tidak ada hal signifikan yang disajikan oleh Indonesia pada K20. Bahkan, menurut ekonomi Rizal Ramli, keberhasilan penyampaian substansi pada KTTG20 justru bukan dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo yang memegang presidensi, melainkan Perdana Menteri India Narendra Modi. Rizal Ramli tak melihat adanya keberhasilan substansial dari penyelenggaraan KTTG20 Bali yang anggaranya mencapai 674 miliar rupiah. Indonesia hanya sukses menjadi EO atau event organizer saja. Dikutip dari akun Instagram pribadi atrizalramli.official, Jakarta, Sabtu 19 November 2022, Rizal Ramli justru memuji PM India, Narendra Modi, sukses menyampaikan substansi dari KTTG20. Sementara Indonesia, yaitu tadi, dinilainya hanya sukses sebagai EO saja. RI adalah event organizer G20 terbaik, tapi inti substansi dipimpin oleh India dengan pernyataan Modi. Era hari ini tidak boleh ada perang, ungkap Rizal. Mantan Menko Kemaritiman di periode pertama Presiden Jokowi itu, menilai banyak pujian terhadap Indonesia sukses menggelar KTTG20 hanya sebatas teknis penyelenggaraan, namun dalam hal substansi tidak ada hal signifikan yang disajikan oleh Indonesia pada G20 ungkapnya. Pendapat itu ia lontarkan untuk mengementari sebuah artikel di CNN bertajuk G20 It's a crisis man of Russia's the rise of a new Asian power and it isn't China. India sendiri telah mengambil presidensi G20 untuk tahun depan, melanjutkan kinerja dari Indonesia. Proses penyerang terimaan estafet presidensi ini telah dilakukan selama penutupan KTTG20 di Nusa Dua, Bali pada Rabu 16 November antara Jokowi kepada Modi. Nyinyiran Rizal Ramli pun menuai respon netizen yang berkomentar menyanggah di akun Instagramnya. Diberitakan, India kembali diambang konflik sosial terkait ramainya isu kebencian terhadap salah satu agama. Bahkan, ada seruan melakukan genosida umat muslim di sana oleh kelompok ekstremis Hindu. Pada saat yang sama, upaya pemerintah masih minim untuk mencegah hal ini. Seruan genosida umat muslim terjadi pada satu konferansi di India bulan Desember lalu, di mana ekstremis Hindu menggunakan pakaian khas keagamaan menyerukan untuk membunuh muslim dan melindungi negaranya. Namun, kata-kata dan seruannya untuk melakukan kekerasan disambut oleh pemimpin agama, disambut dengan tepuk tangan meriah dari banyak penonton dalam video itu, meski respon hampir seluruh warga di India marah besar karena seruan itu. Rizal Ramli, soan ke beberapa tokoh di Banten pada Rabu 16 November 2024 di antaranya Abuya Mutadi, ulama terkemuka, serta Abahasuri, tokoh jawara di Banten. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri atau Minko Ekin, era Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid ini membicarakan soal sejarah Indonesia tanah air peta, pusaka abadi nanjaya.